Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Raja Kong Eh, kapan lagi gue bikin vlog begini Dan disini gue lagi sama teman gue Kita mau ngomongin si We've been apart for so long I'm always replaying All the pictures and memories Stacked up in my head I wish I could let you go I wish I could just forget you I can never shake you off You're stickier than my super glue I can never shake you off I'm always trying to get better to you I'm never shaking you off Eh, bentar dulu Ini kan video Satria Kenapa The Vespa Standing? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Gue saranin buat kalian yang suka minum kopi Atau suka main kartu yang premium Silahkan mampir ke link yang ada di bawah Kalian bisa beli di situ Dan kalau kalian beli di situ Sampai aja kalian membantu channel ini Untuk makin berkembang Terima kasih Tokopedia Oke, sekarang kita udah sama si Yang punya Satria ini Apa kabar bro? Padahal bentuknya gak kayak gitu ya Lebih banyak Biasa ng-lag, biasa Oke, kita udah sama si Yang punya Satria Sorry ya ini jadi gak family friendly Gara-gara dia ngerokok Nah, ini di belakang kita udah ada Satria Tahun 2006 Last Edition Ntar mah ada kok Birolnya Ada Satria Last Edition Tahun 2006 Yang sebenarnya sih Motornya ya standar Cuma dia cuman Pengen di pelak doang sih Di pelaknya di Tadi gue masih bingung Tadi itu bronze apa Masih? Gold Jadi pelaknya ternyata gold Udah itu aja sebenarnya Cuman kondisinya sih ya lumayan Kondisi oke Mesin masih oke ya? Mesin sejauh ini gue pake ke Bandung Hampir 4 kali Gak ada masalah Terakhir lo pake jauh di Bandung Ke Bandung Ke Bandung terakhir Itu kapan tuh? Berapa hari lalu? Dua minggu yang lalu Gak trouble Kopling gak sulit Gak aman Gak aman Jadi emang kondisinya masih enak banget Jadi apa yang mau ceritain nih Dari motor ini Kalau yang gue ceritain dari motor ini Awalnya gue beli motor ini tuh Kayak beli kucing dalam karung sebenarnya Jadi Gue nunggu motor ini tuh cukup lama Ya sekitar 3 tahun lah Kebetulan nih yang punya nanya gitu Memang motor gitu masih laku Ya kalau gak laku kenapa gue nanya gitu kan Ya karena emang Kenapa gue ngebet sama motor Satria Hiu nih Ya Satria Hiu atau Satria LSCM Itu karena memang pada saat gue SMP Temen gue beli baru Tapi warnanya putih biru Nah gue dari awal dari situ gue udah Gue udah seneng nih sama di motor gitu Tapi ya udahlah namanya juga masih sekolah kan Karena jaman sekolah dulu gue Pake Astrogram Terus Apa lagi nih Kenapa lu Ini sih lu kenapa suka sama si Satria ini Pertama gue suka sama Satria itu karena Sebuah impian gue dari SMP Kedua Entah kenapa kayak gue tuh suka sama suaranya Satria gitu loh Jadi Suara dari kenal pot Satria itu menurut gue Lebih merdu didengar dibanding yang lain-lain gitu Dua tak yang lain Dengan dua tak yang lain ya Beda urusannya kalau sama Vespa Karena gue juga suka sama Vespa Ini belakang kita Vespa menurut bad by the way Belakang kita ada Vespa Berarti lu suka si Satria ini Suka motor Satria ini Dari pas lu SMP Lu lihat kondisi motor Satria temen lu yang masih baru ya Satria biru putih ya Itu tahun 2006 juga Kayaknya 2005-2004 deh gue lupa Itu tahun berapa gue lupa Berarti di atasnya ini ya Di bawahnya dia Berapa lama sih lu ngerawat motor ini nih Kalau untuk ngerawat Gue udah jalan 2 tahun Gue megang motor ini Jadi Ya balik lagi gitu Gue beli motor ini tuh Gue bener-bener gak tau kondisinya pada awalnya gitu kan Terus gue akhirnya memutuskan untuk Ngelobby si pemiliknya Ya itu anaknya si om gitu kan Gue ngobrol Dan gue tau kondisi motornya ini Ternyata adanya di Sumedang Posisinya Si omnya Saudaranya pemilik nih motor Itu mau ngambil juga gitu loh Jadi kayak gue rebutan nih Ya gue Gak terima aja gitu kan Wah gue gak mau nih gue duluan Akhirnya gue memutuskan setelah gue ngobrol itu Dan dia menyatakan yaudah Yaudah gue jual gitu kan Yaudah gitu Gue langsung mutusin untuk Ambil mobil dan Gue langsung berangkat ke Sumedang Hari itu juga Dan pulang pada hari itu juga Karena memang Ya itu motor impian gue Salah satu motor impian gue Ya makanya Ya gue kejar gitu Sampai Sumedang pun ya Gue gas aja Ya kita kalo Jadi manusia juga kan Kita harus Ngegas gitu ya Kalo lo butuh Lo pengen sesuatu Itu lo harus ngegas sih Ya gue ngambil motor itu juga Dengan perjanjian Nah itu dia Perjanjiannya apa tuh? Kayak gimana tuh? Perjanjiannya Tolong motor ini dijaga Jangan sampai lo jual ke orang lain Kalo lo mau jual Balikin ke gue Tadi gitu Yaudah Gitu-gitu sebuah tanggung jawab Yang harus gue pegang Jelas Gue rawat sebaik-baiknya Gue pake sebaik-baiknya Ya Ya pake aja buat Ya hal yang baik-baik lah Maksudnya buat kerja Buat Nganterin orang tua Atau segala macem Nganter yang Apa? Apa? Make yang gak baik gimana nih? Lo pake apaan nih? Ah lo juga pada tau pasti Ini motor alirannya Rotris banget gak sih? Bannya kayak gitu kan? Lo Sempet Miring-miring gak pake ini? Ya kalo miring-miring sih Hanya gue dan Allah yang taulah ya Soalnya dua tak Disini cembung nih Ya gue Salah satu faktor Gue gak mau belok kekenan Karena ini Jangan lah ya Jangan lah ya Jangan-jangan Iya nih kan Kalo kata orang nih Ngerawat satria tuh Gak segampang ngerawat Bebek biasa gitu kan Apa spare partnya gampang kah? Atau harganya berapa? Atau murah? Atau enggak sih? Ya gitu Ya kalo menurut gue sih Yang gue liat-liat ya Satria itu Kondisinya kan banyak ya Abu-abu Atau apa gitu kan Nah terus untuk spare partnya sendiri Ya Lumayan lah Lumayan terjangkau Bukan terjangkau Tapi lumayan terjangkau Maksudnya semua Bebek Honda Ya bisa jadi Dan setau gue Setau gue sih ya Untuk barang-barang Suzuki itu Kayaknya untuk Agak jarang Untuk yang mau malsuin Oh iya iya Karena yaudah gitu Di Indonesia kan tau sendiri Peminat Suzuki juga kayaknya Gak happening gitu kan Gak banyak Dan segala macem gitu Kenapa juga gue milih Motor ini sebagai Salah satu motor impian gue ya Karena Di jalanan itu Gak Gak banyak juga gitu loh Jadi cuman beberapa gelintir Dibanding Pendahulunya kan Yang satria-satria kotak Itu masih lumayan banyak Di jalan Tapi kalau untuk yang Hiu-hiu ini Setau gue Emang agak jarang Jadi Ketika gue bawa Si motor ini ke kantor Atau gue bawa nongkrong Ya Gue ngerasa Ini motor ngasih nilai plus aja Buat gue Dari segi Penampilan Dari segi penampilan bisa Dari segi Kendaraannya juga bisa Jadi kayak Gue pede aja Gue bawa motor yang Notabene-nya di jalan Lumayan jarang Oke Buat spare part Berarti Lu pernah gak sih Nemuin spare part OM-nya dia? Ada Spare part OM-nya ada Masih ada yang jual Cuman Harganya sih yang Lumayan nguras Dompet Untuk harga-harga OM-nya Lumayan-lumayan Mending Sekalian Ori aja Gak berarti Iya Gue sih nyaranin Kalau untuk motor-motor yang Motor-motor hobi Gitu ya Sebisa mungkin sih Kasih part OM-nya aja Gitu Kan motor ini Kedepannya mau lu apain nih? Apa mau Begini aja Kondisi gini Apa mau lu standarin lagi Atau mau lu Modif lagi? Ya Kalau untuk modif Paling gue cuman Pengen modif Di sektor mesin aja sih Sama permajaan yang Part-part yang lain Karena kan beberapa Juga ada yang Kurang Enak Masih ada gitunya Ya maklum Gitu motor Dari 2006 Sampai sekarang Sampai gue pegang ini Ya emang motor Belum ada masalah Paling Cuman kayak Karet-karet bosing Udah-udah kempes Yang namanya motor Jadu Eh motor lama sih Motor lama Gitu kan Yang pasti Yang pasti Itu ya diurus Ganti-ganti Sperpalt yang udah Aus Karet-karet yang udah Getas Kayak gitu kan Pasti Terus ganti ya Apa enggak Kalo buat Ini buat Selain lo Maintenance Model apa yang lagi Kira-kira Ya paling Gue ngenakin mesin aja sih Walaupun emang Standarnya gue rasa Udah cukup enak Tapi ya Kondisi sekarang Udah enak ya Masih enak Masih enak Cuman Mungkin next Kedepannya ya Mungkin gue Porting police Atau mungkin Ganti membran Atau gue Gedein pengapian Lihat aja nanti Gimana Lo 2 tak Terus gedein pengapian Menyesuaikan aja Rusu lo di jalan Ke jambret Gala gila Iya lah Oh iya nih Buat Gue mau nanya Sama lo nih Sebagai pemain Satria 2 tahun Pemain bebek Apa Bebek 2 tak Berapa tahun Lama lah ya 4 tahun lah Terus pemain 2 tak Lebih lama lagi Kan megang Megangnya Vespa gitu kan Ini buat temen-temen Yang mau beli 2 tak Atau yang mau beli Satria Atau yang mau beli Motor second deh Tiat-tiatnya apa aja sih Yang masih diperhatiin Apa aja sih Kalau menurut gue Kalau menurut gue Kalau untuk Beli motor second Terutama motor Motor-motor hobi Atau motor-motor 2 tak Sektor yang pertama kali Dicek itu adalah Mesin Karena mesin itu Lo gak tau Bakal ngeluarin uang Sampai berapa banyak Untuk Oke gampang lah ya Kalau ngomongin Apa Kalau lo ngomong Cek Apa Harus ngeliatin mesin Itu gampang lah ya Diapain nih mesinnya nih Lo coba Nge-bear kah Atau lo liatin aja kah Kayak gitu Dengerin sih Lebih dengerin ke bunyi mesinnya Berisik atau enggak Terus ada Bukannya bunyi-bunyi aneh lah ya Kalau di mesin itu Jadi Pertama di mesin dengerin bunyi mesinnya Halus atau enggak Terus biasanya Dari tarikannya juga Berasa Misalnya kalau motor Mesinnya kurang enak Atau misalkan mesinnya Emang udah di struk up Atau emang udah di bore up Itu akan rasa beda gitu Tapi kalau emang Bisa dapetin yang orisinil Kenapa enggak gitu Kalau bisa bapak-bapak gitu Jangan anak-anak Ya Kalian juga paham sih Gimana cara nyari motor gitu kan Buat yang pengen orian Atau yang emang pengen kebelet Punya satria Tapi Dapet yang bor apaan Atau dapet bahan Ya enggak apa-apa gitu Kalian mau dapet bahan Asal harganya pantas ya Silahkan aja Terus kalau untuk mesin Bisa dilihat enggak sih Bagus enggaknya dari fisik Kondisi fisik Enggak bisa Kalau dari mesin itu Kalau secara fisik Paling yang bisa kita lihat itu Ada rambisan oleh atau enggak Kering atau enggak Mesinnya Betul Paling dari situ Cara ngeceknya Tapi kalau dari Segi daleman Ya kita cuma bisa denger Dari bunyi gitu Cuman ya Mungkin kalian semua Ada yang lebih paham Dari gue Bisa di-share aja Di komennya Raja Kong Gimana sih caranya Nyari motor second Terus nyarinya dimana Gitu kan Nyarinya dimana Adanya dimana aja Dan spare part-spare part Yang mungkin murah Terjangkau Tapi ori Adanya dimana-mana Mungkin Kalian semua bisa Share di Komennya Raja Kong Jadi buat kalian yang lebih tahu Nih daripada kita nih Bisa langsung share aja Di bawah Kita sama-sama Ngebantu teman-teman kita Yang butuh Ada doca lewat Kita sama-sama Ngebantu teman-teman kita Yang butuh bantuan Untuk mencari Motor second Gitu kan ya Apalagi Kena beli motor second Kalau tiba-tiba Mesin yang gak enak Atau Kondisinya yang jelek Bahannya kayak gimana Polat kayak gimana Kayak gitu Soalnya gue potong Untuk cari motor second Satu yang harus lo pastikan Adalah surat Surat menyurat Jadi Sesuaiin Jangan lupa Sesuaiin nomor rangka Cek dengan seti nomor rangka Dan nomor mesin Keterikan bukan Jadi lo harus bisa Ngecek itu semua Supaya Motor lo Pajaknya bisa lo hidupin Karena kan Motor pajak mati Rasanya gimana Ya lo juga bakal takut sendiri Nanti di jalan Kecuali lo beli Harley Mungkin Rada susah ya Motor bersurat Mungkin lah Gue gak pernah main Harley Soalnya Yang gue denger sih Kalau main Harley Jarang ada yang ini sih Jarang ada yang motor bersurat Kalaupun ada suratnya Gak akur gitu kan Ya Itu bener atau enggaknya Kita gak tau Buat yang tau Pokoknya Buat yang tau Comment 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 Sama Apa tadi Oh iya Kisaran Si Satria Hugh 2006 Kisaran ada berapa Kisaran ya Kita bicara kisaran Bukan harga Lo ngangkatinnya ya Kisaran harga itu Ada di 4 juta Sampai Di Harga 8 Mungkin 8 Ada yang 9 juta Itu tergantung Dari kondisi motornya juga 9 juta Itu paling udah yang Masih mulus banget Mulus banget Bisa jadi Tergantung Kenangnya motor hobi Atau yang udah di Atau yang udah di Muldi Bisa Muldi pun juga bisa Gak cuman motor hobi sih Motor second Yang harganya Gimana kondisi aja Nah lo ngangkat ini berapa nih Gue agak berat ya Jawabnya Gue beli motor ini berapa Karena Gue cuman Sedikit Bisikin Harga di bawah Pasaran Gue beli Oke Lo sebut ntar Gue sensor Gue beli di harga Ada yang bisa Ngepak bibirnya gak Ayo Ayo berapa Ayo Gue ulang ya Gue ulang nih Gue beli di harga Oke Gitu aja kali ya Cuman sebelumnya Gitu aja dulu Sekian Jangan lupa Mampir ke Instagram Sosial medianya Di mana aja Instagram gue Ada di At Rian Toto Dan At RS Underscore Treatment Untuk channel Youtube gue Ada di Vlogger Amatiran Vlogger Amatiran Liat di bawah Semuanya ada linknya di bawah Makasih udah menonton Jangan lupa like Comment Subscribe Karena Like itu gratis Subscribe juga gratis Siapa yang gak mau gratis Heya 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 Heya